Oke, jadi gini, ada 3 hal yang perlu kalian persiapkan sebelum DOCS listing. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ini videonya singkat aja ya, sekedar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pada tanya tentang apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum token DOCS listing. Yes, DOCS kabarnya akan segera listing di exchanger. Dan mungkin ada banyak orang yang masih bingung apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum token DOCS beneran listing di market. Oke, jadi gini, ada 3 hal yang perlu kalian persiapkan sebelum DOCS listing. Yang pertama, kalian harus sudah ready saldo kointon di wallet. Entah kalian menggunakan wallet telegram, tonekeeper, atau mytone wallet, saran saya sediakan saldo kointon di dalamnya. Kenapa? Karena jika nanti proses claim DOCS itu membutuhkan gas fee atau biaya transaksi, maka biaya transaksinya nantinya akan menggunakan kointon ini, atau tonecoin. Karena DOCS itu berada di jaringannya tone blockchain. Jadi kalau kalian belum punya saldo kointon, saran saya sih segera isi, bisa lewat exchanger ataupun lewat seller-seller token eceran. Kalau kalian butuh tone eceran, silakan hubungi Zapstore ya. Bilang aja mau beli tone 5 ribu atau 10 ribu. Insya Allah itu sudah cukup ya. Kecuali jika ada fee tambahan dari pihak DOCS itu sendiri. Yang kedua, yang kalian butuhkan adalah bursa kripto. Dalam hal ini adalah BitGate dan juga OKX. Karena saat video ini saya buat, dua exchanger inilah yang sudah memberikan pengumuman bahwa DOCS akan listing di ceks tersebut pada tanggal 20 Agustus. Listing dalam artian di market spot ya, bukan pre-market. Jadi saran saya sih, kalian harus sudah buat akun di dua ceks ini ya. OKX ataupun yang di BitGate. Agar kalian besok gampang untuk menjual DOCS. Nanti link menuju pendaftaran BitGate dan OKX, saya taruh linknya di deskripsi. Dan untuk yang tanya, bang bukannya DOCS itu nanti bisa dijual lewat wallet ya? Bisa aja. Kalian bisa menjual langsung token DOCS melalui wallet dan itu bisa diswap menjadi USDT. Tapi dengan syarat, DOCS itu telah menambahkan likuiditas di DEX Stone Blockchain seperti DDoS ataupun StoneFi. Kalau DOCS tidak menambahkan likuiditas di DEX, maka kalian harus menjual DOCS tersebut lewat ceks seperti BitGate ataupun OKX jika kalian ingin menjualnya. Paham ya? Jadi semua kembali lagi ke tim DOCS, apakah mereka menyediakan likuiditas lewat DEX atau enggak? Kalau mereka menyediakan likuiditas lewat DEX, maka kalian bisa jual langsung lewat wallet. Tapi kalau enggak bisa, secara otomatis kalian harus memindahkan dulu token DOCS ke centralized exchange. Jadi ya saran saya, tetap seperti di awal, untuk jaga-jaga, kalian harus sudah punya akun di BitGate ataupun di OKX. Dan hal terakhir yang kalian butuhkan adalah stay tune di sosial media resmi dari DOCS. Entah itu yang ada di Twitter ataupun yang ada di Telegram. Silahkan pantau informasi terbaru dari situ agar kalian itu enggak ketipu dengan berita-berita hoax yang di luar sana. Karena jujur, banyak sekali penipu yang share link pising mengatasnamakan DOCS. Entah itu claim DOCS, kemudian reward DOCS, dan lain-lain. Padahal itu adalah link dari penipu. Makanya selalu lakukan verifikasi terhadap informasi yang kalian dapetin. Dan paling gampangnya kalian dapetin informasinya harus dari sosial media resmi dari DOCS itu sendiri. Silahkan kalian pantau, DOCS itu bisa diklaim mulai kapan, listingnya kapan, listingnya itu fix di cek mana, tanggal berapa, apakah pas claim itu free atau kena gas feed transaksi, dan lain-lain. Itu kalian bisa temukan di sosial media official dari DOCS. Nanti link sosmed official dari DOCS. Bagi kalian yang belum tahu, saya taruh linknya di deskripsi, silahkan kalian join. Oke, jadi itu ya 3 hal yang perlu kalian persiapkan sebelum DOCS beneran listing di market. Semoga bermanfaat. Dan BTW, kira-kira kalau DOCS sudah beneran bisa diklaim dan listing di market, enak kita buatin tutorial enggak sih? Tulis di kolom komentar ya. See you.